Intro Film ini mengisahkan tentang seorang gadis yang bernama Bori Ia memiliki ayah, ibu, dan adik laki-laki yang tuli serta tidak bisa berbicara Dirinya merasa berbeda dengan keluarganya Yang membuat ia harus berpura-pura ikut tuli Agar bisa merasakan apa yang keluarganya rasakan selama ini Bagaimana kisahnya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya Film ini dimulai saat seorang gadis kecil yang lagi berjalan di pinggir pantai Sambil melambaikan tangan Gadis kecil itu bernama Bori Kemudian suara air mendidih dari dapur Dan alarm juga berbunyi Yang membuat gadis kecil itu terbangun dari kamarnya Dan pindah di pelukan ayahnya bersama adik laki-lakinya Sang ibu membangunkan semua orang untuk sarapan bersama Di saat mereka makan bersama Adik mengatakan dengan bahasa isyarat Bahwa dia ingin melihat pesta kembang api Ayah dan ibunya bercanda bersama dengan adiknya saja Sehingga membuat Bori merasa tidak dianggap Bahwa dia juga ada di sisi mereka Lalu Bori pergi meninggalkan meja makan dan bersiap untuk pergi ke sekolah Bori memiliki seorang adik yang tidak bisa bicara Adik laki-laki itu bernama Na Chung Woo Sesampanya di sekolah teman Bori yang bernama Yun Chung Menyatakan bahwa dirinya akan pergi ke pesta kembang api Dan tidak lupa untuk meminta permohonan di saat kembang api itu meledak di atas langit Karena permintaan itu akan terkabul Pada saat di kelas Pak guru menanyakan siapa saja yang akan datang ke pesta kembang api nanti malam Dan akan memberitahukan bahwa jangan sampai lepas dari pandangan orang tua Jam pulang sekolah pun tiba Bori mendatangi adiknya yang sedang bermain sepak bola Lalu memberitahu bahwa nanti malam akan pergi Dan ayah ibunya akan menunggunya di rumah Serta menyuruhnya untuk segera pulang Ayah, ibu, Bori, dan adiknya pergi ke pesta rakyat Mereka bermain bersama dan saling berbahagia Seketika Bori melihat tempat orang berjualan aksesoris dan pernak pernik Bori mengambil salah satu aksesoris berwarna biru itu Lalu penjaga toko mengatakan bahwa pernak pernik itu buatannya sendiri Dia yang sudah tinggal 10 tahun di Korea Lancar berbahasa Korea Dan memberitahu bahwa benda yang dipegang Bori adalah jimat Turki Yang bernama Nazar Bonchugu Artinya, mata kejahatan Benda itu bisa mengusir kejahatan pada dirinya Bori ingin membelinya dan menawar harga benda itu Namun setelah penjaga toko menanyakan apakah dia punya uang Ketika Bori ingin memanggil ayahnya Ia baru menyadari bahwa ayahnya tidak ada bersamanya Bori mencari ke sana kemarin namun tidak menemukannya Sampai di atas jembatan sambil melihat ke arah pesta tersebut Seketika suara pengumuman berbunyi bahwa ada seorang anak laki-laki telah hilang Sontak hal itu membuat Bori berjalan menuju kantor polisi yang ada di dekatnya Pas dia menuju kantor polisi itu Muncullah kembang api yang sangat besar Lalu dia berdoa Kemudian dia bertemu dengan polisi perempuan yang baik hati Bori terus menangis sehingga membuat polisi itu kebingungan untuk mencari informasi mengenai kedua orang tuanya Kemudian polisi menawarkannya makanan Bori mengatakan dia ingin mie kacang hitam Sambil melangis Bori mengatakan tentang ayah ibu dan adiknya Serta dia meminjam telpon untuk menelpon bibinya Lalu polisi itu mengatakan kepada bibi tentang keberadaan Bori yang ada di kantor polisi dekat dengan pesta kembang api Kemudian makanan pun datang Ketika Bori dan polisi itu mulai memakan mie kacang hitam Tiba-tiba kedua orang tuanya Bori datang Bori sangat senang dan langsung memeluk ibunya Bori dan kedua orang tuanya berterima kasih kepada polisi tersebut Dan mereka pun langsung pulang Keesokan harinya Bori yang masih tertidur di sofa kemudian dibangunkan oleh adiknya Bori bertanya di mana ibu Adiknya berkata ibu sedang menjemur pakaian Lalu Bori bangun dari tidurnya dan mengatakan kepada ibunya menggunakan bahasa isyarat Apa yang ingin ibunya makan Kemudian dia menelpon restoran Yun Chong untuk memesan paket mie kacang hitam dan mie hidangan laut pedas untuk ayah dan ibunya Gak lama dari itu datanglah pesanannya Kemudian mereka makan bersama di depan teras Ibunya mengatakan bahwa besok mereka akan pergi ke rumah kakeknya yang sedang sakit Mereka hanya pergi bertiga tanpa ayahnya karena ayahnya akan melaut Ibu dan ayahnya sangat takut saat Bori tersesat tetapi mereka lebih takut saat adiknya yang tersesat Pada malam harinya ayahnya berangkat untuk melaut Bori menanyakan kapan dia akan pulang Ayahnya menjawab bahwa dia pulang ketika matahari terbit Keesokan harinya ibu, Bori dan adiknya ke loket untuk membeli tiket ke yang-yang Bori melihat bahwa ibu dan adiknya merasa bahagia bersama Dia merasa bahwa dirinya berbeda dengan keluarganya Saat tiba di rumah kakeknya mereka makan bersama Bori bertanya kepada kakeknya kenapa dia tidak bisa berbahasa isyarat Dan ibunya semasa kecil bermain bersama siapa Lalu kakeknya menjawab Kalau tidak ada yang mengajari bahasa isyarat Dan ibunya hanya bermain dengan bibiknya saja Pas pagi hari, Bori bangun dari tidurnya kemudian membersihkan giginya Dia melihat ke arah jam yang ternyata sudah terlambat untuk pergi ke sekolah Dia langsung bergeges bersiap berangkat ke sekolah Ibunya yang melihat dia keluar dari rumah Ingin memberitahu bahwa hari ini tidak ada sekolah Namun Bori tidak melihat ibunya Karena ibunya tidak bisa berbicara Pada saat dia sampai di sekolah Ternyata pintu sekolah sudah ditutup Dia tidak mengetahui bahwa hari itu tidak ada yang datang untuk ke sekolah Adiknya datang ke sekolah untuk bermain sepak bola Dan bertemu dengan Bori Ia mengatakan Apa yang kamu lakukan disini? Bori menjawab Berangkat sekolah Lalu adiknya mengatakan bahwa hari ini tidak ada yang datang ke sekolah Dia menyuruh Bori untuk pulang dan dia pergi Di tengah jalan, Bori bertemu dengan temannya lalu bertanya Kenapa kamu membawa tas sekolah padahal hari ini tidak ada yang ke sekolah Bori hanya bisa menjawab bahwa dia sering melakukan hal ini Temannya kemudian mengajaknya untuk berangkat bersama besok harinya Agar itu tidak terjadi kembali Sesampai di rumah Bori disiapkan oleh ibunya makanan yang banyak Namun Bori merasa dirinya sangatlah berbeda di dalam keluarga itu Ia melihat ayah dan ibunya berbicara menggunakan bahasa isyarat Membuat Bori sangat iri dan ingin merasakan apa yang keluarganya rasakan Kemudian Bori meninggalkan makanan tersebut dan pergi ke kamarnya Ia menutup pintu lalu berusaha menutupi telinganya dengan jari Agar membuat telinganya terluka Karena dia ingin sama seperti keluarganya Yang tidak bisa mendengar dan berbicara Setelah itu dia hanya berbaring di tempat tidurnya Merasakan suasana yang sangat sepi dan sunyi Sampai keesokan harinya ketika dia berangkat ke sekolah Dia selalu mampir ke kuil yang di dekat rumahnya Untuk berdoa dan memohon agar dirinya bisa tuli seperti keluarganya Ketika di kuil Bori bertemu dengan temannya yang bernama Yun Chong Temannya ini yang penasaran apa permohonan yang diminta oleh Bori setiap hari Kemudian Bori memberitahu permohonan apa yang dia minta Temannya sangat terkejut Dan di dalam kelas temannya bertanya kenapa dia ingin menjadi tuli Ya karena Bori merasa sendirian di dalam keluarganya Di halaman sekolah Bori dan Yun Chong yang sedang menyapu daun-daunan Karena dihukum oleh gurunya di kelas tadi Membuat Yun Chong memiliki ide bagaimana cara Bori untuk menjadi tuli Kemudian Yun Chong memberikannya sebuah earphone Lalu memasangkan ke telinga Bori Dan ia menghidupkan musik yang sangat keras Awalnya Bori merasa bahwa itu sangatlah berisik Namun Yun Chong berkata bahwa ini adalah cara agar kamu bisa menjadi tuli dengan mendengarkan suara atau musik yang sangat keras Bori pun setuju akan hal itu Kemudian ia mendengarkannya Sebelum dia sampai ke rumah dia melihat ayahnya yang sedang memancing di pinggir laut Kemudian ia menghampiri ayahnya dan bertanya Apa saja yang ayahnya lakukan hari ini Ayahnya menjawab hanya di rumah makan dan pergi ke sini untuk memancing Setelah bercanda bersama Bori penasaran dengan kisah pernikahan ayahnya dan ibunya Lalu ayahnya menceritakan tentang kisahnya Saat pertama kali dia bertemu dengan ibunya di tempat dia memancing sekarang Ayahnya langsung jatuh hati ketika melihat ibunya yang begitu cantik dan mempesona Kemudian ayahnya menghampirinya Lalu mengajarkan caranya memancing kepada ibunya Dan mereka pun saling jatuh cinta pada saat itu Kemudian Bori menanyakan kenapa ayahnya tidak bisa menulis Ayahnya menjawab pada saat zaman ayahnya Dia sering menjadi bahan ejekan saat keluar dari rumah itu Yang membuat ayahnya merasa sangat takut untuk keluar rumah Dan pada saat itu kakeknya Bori mengajarkan ayahnya cara memancing Sehingga membuat ayahnya menyukainya serta menjadi teman ayahnya Sesampainya di rumah mereka makan malam bersama Bori yang merasa dirinya berbeda sendiri dari yang lain Tidak ingin melanjutkan makanannya Kemudian di televisi terdapat siaran tentang seorang perempuan tua yang sudah lama menyelam Dan membuatnya menjadi susah untuk mendengar Hal itu menjadi inspirasi bagi Bori agar dirinya menjadi tuli Kemudian pas lagi di kamar Bori memberikan tanda pada kalendernya Agar mengetahui kapan dia mulai mendengarkan earphone itu Atau dia memulai berusaha untuk tuli Dia masih mendengarkan earphone tersebut hingga tertidur Keesokan harinya Di dalam kamar mandi Bori memasukkan kepalanya ke dalam mistafel yang diisi dengan air penuh Sehingga membuat dirinya menyelam Namun itu malah membuat ia kehabisan nafas dan bersiap untuk pergi ke sekolah Yunjong yang sudah menunggunya di dekat kuil Tetapi Bori pada hari itu tidak ingin meminta permohonan apa-apa Yunjong menghampiri Bori dan bertanya Kenapa dirinya tidak berangkat bersama Chung Wu, adiknya Bori hanya menjawab Akan terlambat jika berangkat bersamanya Kemudian adik Bori yang baru terbangun dari tidurnya bersiap untuk ke sekolah Dia berjalan sendirian untuk ke sekolah Memancet pagar sekolah karena dia datangnya terlambat Sesampainya di kelas, pak guru menyuruhnya masuk dan segera duduk Kemudian ia mengeluarkan buku pelajaran dan berdiam diri Lalu tidur di dalam ruang kelasnya Di dalam kelasnya Bori, pak guru memberitahu pengumuman Dan bahwa satu bulan ke depan liburan musim panas Seluruh siswanya untuk tetap mengerjakan PR dan datang ke sekolah Untuk bersih-bersih sekolah Liburan musim panas pun tiba Waktunya untuk Bori mencoba dirinya untuk menyelam agar bisa menjadi tuli Keesokan harinya Bori mendatangi ke pinggir laut Dan langsung melompat ke dalam laut Kemudian di sebuah rumah sakit Bori yang baru sadarkan diri ditanyai oleh dokter Apakah dia baik-baik saja Apakah dia mendengarkan suara Namun Bori memberitahu kepada ibunya bahwa dirinya tidak bisa mendengar Ibunya langsung terkejut saat itu Tetapi dokter mengatakan ini hanya sementara Dan akan diperiksa kembali Tetangga yang berada di sana menenangkan ibunya Bori Agar tidak perlu khawatir dengan pendengaran Bori Itu akan kembali seperti semula Bori diizinkan untuk pulang Dan pas pada malam hari dia pergi keluar rumah menggunakan jaket miliknya Ia merasakan angin di pinggir pantai yang tenang Hingga pagi harinya Bori tertidur di samping ayahnya bersama adiknya Lalu ia terbangun melihat keluar rumah Menatapi langit yang begitu cerah Jungwoo yang merasa lapar meminta Bori untuk memesan makanan melalui telfon kembali Namun Bori mengingat bahwa dirinya tidak bisa mendengar Dan adiknya merasa sangat sedih Tetapi Bori langsung mengajak adiknya untuk membeli mie instan Adiknya pun setuju Mereka membangunkan ayahnya yang masih tertidur untuk memberikannya uang agar bisa membeli mie instan Kemudian mereka membeli mie instan di warung dekat rumah Dan penjaga warung tersebut menanyakan apakah benar bahwa si Bori ini menjadi tuli Namun Bori tidak bisa menjawab apa-apa dan memberinya uang Lalu penjaga itu memberikan sesuatu untuk dimakan mereka di dalam perjalanan Saat perjalanan adiknya bertanya kembali Kakak tidak bisa mendengar Bori menjawab iya Adiknya memberitahu jika dia merasa sekolah itu adalah hal yang membosankan Karena dia tidak bisa membaca apa yang gurunya katakan Dan itu begitu sulit baginya Bori bertanya Lantas apa yang kamu lakukan di sekolah Adiknya menjawab Tidur dan menggambar Makanya aku bermain sepak bola agar aku bisa bermain bersama teman-teman Bori bertanya Bukankah kamu ada sepak bola hari ini? Kenapa tidak pergi? Kemudian di rumah setelah Bori memasak mie instan Dan memakannya bersama adiknya Chungwoo menjelaskan bahwa dirinya hanyalah pemain cadangan di tim sepak bola sekolahnya Karena dia tidak bisa mendengar Itu membuat Bori merasa sedih dan marah Karena adiknya itu adalah pemain hebat di sekolahnya Kemudian di pinggir laut Bori menemani ayahnya memancing Dan mereka melakukan gerakan yang sama saat melihat pancingannya bergerak Dan hal itu membuat mereka tertawa bersama Bori bertanya kembali kepada ayahnya Apakah ayah bersedih kalau dirinya sama seperti ayahnya? Namun ayahnya menjawab Tidak sama sekali Bori bilang Kenapa tidak sedih? Ayahnya menjawab Bahwa ia mau bisa mendengar atau tidak Itu sama saja bagi ayahnya Karena Bori tetap menjadi anaknya yang manis Karena waktu ibunya mengandung dirinya membuat ibunya sangat khawatir Karena ia takut Bori terlahir bisa mendengar Itu akan membuat dirinya kesulitan dalam berbicara Namun saat Bori lahir Dia tidak menangis Hanya berkedip mata itu Membuat ayah dan ibunya senang Karena dia merasa bahwa Bori sama seperti mereka Bori hanya berpikir dan sambil tersenyum Malam harinya di dalam tenda di teras rumah Bori memandangnya langit Dan ibunya menghampirinya dengan membawakan sepiring semangka yang telah dipotong Lalu Bori bertanya kepada ibunya Kenapa ibunya menangis Saat di rumah sakit Setelah mendengar dirinya sama seperti mereka Ibunya menjawab bahwa dirinya menjadi tidak bisa mendengar gara-gara ibunya Karena ibunya dulu seperti itu di umur 10 atau 11 tahun Baru tidak bisa mendengar Makanya ibunya sangat merasa bersalah atas kejadian itu Di situ Bori hanya terdiam saja Keesokan harinya Yunjong datang ke rumahnya Memanggil dengan nada keras Tetapi Bori tidak mendengar temannya Lalu temannya menulis di kertas untuk berbicara kepada Bori Kemudian Bori meminta kepada temannya untuk berbicara kepada ayahnya Agar Jungwo masuk menjadi pemain utama dalam tim sepak bola di sekolahnya Karena ayah dari temannya itu adalah seorang kepala desa Temannya pun menyetujui itu karena dirinya tahu bahwa Jungwo adalah pemain terhebat di sekolah Bori mengucapkan terima kasih kepada temannya dengan berbicara secara langsung Bukan dengan bahasa isyarat Yang membuat temannya kaget Karena dia bisa mendengar dan ternyata selama ini Bori merahasiakan bahwa dirinya baik-baik saja Dia hanya berpura-pura tidak bisa mendengar agar sama seperti keluarganya di rumah Karena dia ingin merasakan hal yang sama seperti keluarganya itu Makanya Bori berpura-pura Itu membuat Jungwo mendukung hal apa yang dilakukan Bori dan merahasiakannya dari semua orang Saat di sekolah Bori dan Jungwo sedang masuk untuk membersihkan sekolah Tetapi teman-teman yang lainnya mengejek Bori Dan Jungwo meminta Bori untuk mengabaikan semua perkataan teman-teman yang lainnya Saat di halaman sekolah Bori melihat adiknya bermain sepak bola bersama dengan teman-temannya Yunchung sudah meminta ayahnya untuk memasukkan Jungwo ke tim sepak bola sekolahnya Hal itu membuat Bori merasa senang Yunchung mengajak Bori ke suatu tempat untuk melihat pohon besar yang berusia 800 tahun Kemudian mereka berdua menuju ke pohon tersebut Dan terkesima akan keindahan pohon itu Kemudian mereka duduk di bawah pohon tersebut Bori serta Jungwo melakukan pemeriksaan pendengaran kepada mereka berdua bersama tetangganya Dokter menyarankan untuk Jungwo bisa dioperasi terlebih dahulu agar bisa mendengar kembali Namun tidak pada Bori Dia harus menjalankan beberapa rangkaian tes lagi sebelum dioperasi Tetapi setelah melakukan rangkaian operasi Jungwo tidak bisa bermain sepak bola serta berenang karena itu akan membuatnya pusing Lalu mereka pulang ke rumah dan tetangganya berbicara kepada kedua orang tua Bori dan Jungwo tentang apa yang dibicarakan oleh dokter Dengan biaya operasi yang cukup mahal Ibunya mengiakan bahwa akan melakukan operasi kepada Jungwo Lalu Bori menanyakan kepada adiknya Apakah kamu ingin bisa mendengar? Adiknya menjawab Iya Bori memberitahu bahwa jika ingin mendengar Akan dilakukan operasi Adiknya pun menyetujui jika harus dioperasi Agar dia bisa mendengar dan berbicara Namun Bori tidak ingin dirinya dioperasi Tentu saja hal itu membuat Jungwo merasa sedih Keesokan harinya Bori dan ibunya pergi ke bank untuk mengambil sejumlah uang dan pergi berbelanja Bori yang masih bisa mendengar dan berbicara Terus menahannya agar tidak diketahui oleh ibunya Namun pada saat mereka berbelanja di sebuah toko baju Dua orang penjaga toko tersebut mengejek ibunya dan dirinya Yang mengira bahwa dirinya juga menjadi tuli Hal itu menjadikan penjaga toko menaikkan harga pakaian yang ingin ibunya beli Setelah keluar dari toko itu Ibunya ingin memberikan tips kepada kedua penjaga toko Dia meminta Bori untuk memberikannya Namun Bori tidak mau Tetapi ibunya memaksa Bori yang merasa sangat kesal akan perlakuan penjaga toko itu Membuat dirinya marah dan langsung memberikan kepada penjaga toko itu Dengan uang yang diberikan ibunya lagi Dan nada berbicaranya Kesal Bori bilang Ibuku menyuruhku untuk memberikan ini kepada kalian Sambil melempar uang itu lalu pergi Malam pun datang Diluar bersama adiknya Bori menanyakan kepadanya kembali Apakah adiknya benar ingin bisa mendengar Dan adiknya yang sangat menginginkan operasi tersebut Karena dia hanya bisa terdiam saja saat teman-teman di sekolahnya berbicara Tetapi ketika dia bertanya Ternyata tidak ada satupun orang yang memberitahu dirinya tentang apa yang mereka bicarakan Hal itu membuat adiknya merasa bahwa teman-temannya sedang mengejek dirinya Adiknya ingin jika ada teman-temannya yang bisa mengerti bahasa isyarat sama seperti dirinya Lalu keesokan harinya tetangga mereka memberitahu bahwa tanggal operasinya Namun saat bersamaan itu adalah tanggal pertandingan sepak bola Jungwo Tetangganya memiliki ide untuk membicarakan itu kepada pelatih Jungwo untuk tidak mengikuti lomba sepak bola Ibunya menyetujuinya Namun Bori tidak menginginkan hal itu Setelah itu Bori menenggelamkan kepalanya di westafel yang penuh berisi air lagi Lalu dia pergi keluar untuk ke kuil dan melakukan permohonan doa kembali dan bertemu dengan Jungwo Bori ingin membicarakan tentang adiknya jika setelah operasi tidak akan bisa bermain sepak bola lagi Tetapi dia ragu akan hal itu Dan Jungwo menanyakan Apakah kamu tidak lelah untuk berpura-pura tuli Sebaiknya di ini diselesaikan sebelum kamu masuk sekolah nanti Bori yang mengeluh akan berpura-pura tuli Sehingga dia tidak bisa memesan ayam goreng ataupun pizza Dan itu sangat menyulitkannya Yun Jung yang mendengarkan hal itu hanya bisa tertawa Pada malam hari semua keluarga makan malam bersama di dalam tenda depan rumah Bori lagi-lagi menanyakan tentang operasi adiknya Dia ingin adiknya tidak jadi dioperasi karena dia mengetahui apa yang dokter itu katakan Setelah dia melakukan operasi Yaitu sang adik tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari Seperti bermain bola, berenang, dan sebagainya Tapi keluarganya masih menanyakan terus tentang kebenaran itu Dan akhirnya Bori tidak tertahan lagi untuk berpura-pura tuli Dia kesal dan akhirnya berterus terang kepada ayahnya, ibu, dan adiknya Bahwa dia bisa mendengar dan berbicara Bori pun menangisi hal itu Ayahnya langsung memeluknya Kemudian Bori dan ayahnya yang sedang menonton pertandingan jungwo di televisi Lalu datanglah ayah Yun Jung yang membawa makanan pesanan Bori Kemudian disusul oleh Yun Jungnya Mereka makan bersama sambil menonton pertandingan Bori mengucapkan terima kasih kepada ayahnya Yun Jung Karena telah berbicara kepada pelatih untuk memasukkan jungwo ke pertandingan ini Ayahnya Yun Jung merasakan bahwa sebenarnya jungwo memang berbakat dalam hal sepak bola Makanya dia terpilih sebagai pemain di sepak bola Tapi tiba-tiba telpon berdering Yang ternyata itu adalah ibu dari Yun Jung Yang lagi mencari ayahnya Yun Jung dan Yun Jung Mereka sepakat bilang bahwa mereka tidak ada di rumah Bori Namun ibunya Yun Jung akan datang ke rumah Bori Dan hal itu membuat ayahnya cemas Tapi mereka cuek aja Akhirnya mereka melanjutkan nontonnya Sementara itu skor tim Jung Wo seri Dan mengharuskan untuk adu penalti Kemudian penalti terakhir yang dilakukan oleh Jung Wo Membuahkan hasil untuk timnya sebagai juara Keesokan harinya Bori merasa sangat senang melihat burung-burung berkicau di pagi hari Dan mengucapkan selamat pagi Kemudian ketika di sekolah Jung Wo dibanggakan sebagai pemain yang berharga Dan terkenal karena telah memenangkan pertandingan sepak bola ternama itu Dia didekati oleh teman-temannya agar bisa bermain sepak bola bersama Film ini diakhiri dengan Bori Yang lagi berjalan di atas pagar pinggir pantai Sambil melambaikan tangan dan melemparkan jimat Turki Yang telah ia beli Dan film pun selesai Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini Terima kasih Bye